Shalom Perumpamaan tentang orang farisi dan pemungut juga yang datang berdoa di baik Allah dalam Lukas 18.9-14 mengajar kepada kita untuk tidak menjadi orang yang merasa lebih benar dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain atau merendahkan orang lain karena kita menganggap mereka telah berbuat kesalahan dan ada dosa-dosanya Itu adalah kesombongan rohani yang tidak disukai oleh Tuhan Karena orang yang sombong secara rohani dianggap tidak membutuhkan anugerah dan pembenaran dari dia untuk pengampunan dosa-dosanya Juga tidak perlu mempelajari firman Tuhan untuk pertemuan rohaninya Bahkan tidak perlu bergantung padanya karena merasa berkat yang diterima itu berasal dari kerohaniannya sendiri Jadi kesombongan rohani itu adalah dosa yang sangat berbahaya dan bisa memutus hubungan kita dengan Tuhan Oleh karena itu, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan supaya kita diberkati olehnya Amin